Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan imam kesunahannya ada 20 7 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kali ini sampai ke yang kedelapan tidak menoleh kanan dan kiri di pertengahan khutbah jadi ketika berkhutbah tidak tola-toleh ini kesunahannya fokus ke depan fokus ke depan yang kesembilan bersandar dengan tangan kirinya atas pedang atau tongkat atau semisalnya ini juga kesunahannya jadi tidak kosongan ketika berkhutbah itu tidak kosongan ada yang dipegang disini disunahkan disini disunahkan memegang pedang atau tongkat atau semisal keduanya ini enggak pedang akhirnya telah porno yang ada ini aja pakai tongkat enggak ada misalnya hilang misalnya dijadikan tangan kanannya di atas tangan kirinya seperti takbir tapi enggak harus seperti takbir ditaruh di atas pusar di bawah dada enggak harus seperti itu pokoknya tangannya digenggamkan ke tangan kiri tangan kanannya atau pilihannya enggak mau dia memegangkan tangan kanan ke tangan kiri jadi selonjurkan tangannya itu ketika tidak apa tidak dimungkinkan goyang-goyang soalnya tangan itu apa rawan ketika berucap loh tangannya meluk tanpa disadari tangannya meluk makanya kalau diirsal diselonjurkan itu apa di kasih goyit dikasih ikatan jika memang apa dimungkinkan tidak bergerak-gerak karena memang tujuannya memegang pedang atau memegang tongkat atau semisal keduanya itu tujuannya an-yakhsyaa supaya khusyuk tenang naik khutbah gak goyang-goyang walam yakbath dan tidak main-main ketika berkhutbah itu tujuannya disunahkannya membawa pedang atau memegang pedang itu tangan kirinya ya kesunahan untuk tangan kiri yang kesepuluh kesunahan yang kesepuluh bersandar atau beriktimat dengan tangan kanannya atas mimbar yang kanan megang mimbar yang kiri megang tongkat yang kanan memegang mimbar itu kesunah kesunahannya yang kesebelas an-yakuna julu suhu bain al-khutbaten bikadri surat il-ikhlas hendaknya duduk si khotib bain al-khutbaten diantara dua khutbah bikadri surat il-ikhlas dengan seukuran surat il-ikhlas ini kesunahan duduk seukuran surat al-ikhlas itu kesunahan dibaca lebih utama dibaca lebih utama karena nabi juga membaca karena di sebagian ibaro itu duduk diantara dua khutbah itu sebagai rukun atau syarat sebagai syarat dengan seukuran kulalau ahad disitu seukuran memang membaca atau berdikir atau diam duduknya wahal yukra'ufiha au yadhkuru au yaskutu lam yata'aradulahu lakin fisuhihi ibni hibban annau s.a.w. kana yakra'ufiha ketika muncul pertanyaan di dalam diam antara dua khutbah di waktu duduk itu membaca surat atau membaca ayat atau zikir atau diam maka memang tidak ada kejelasan disitu harus membaca atau tidak tapi ada satu riwayat daripada ibni hibban dan itu hadisnya suahi bahwasannya nabi membaca di duduknya itu membaca dan sebagian ulama membacanya membaca surat al-ikhlas bahkan kalau imam Godi Hussein beliau memiliki pemandangan tersendiri bukan membaca tapi doa karena doa di dalamnya itu mustajab diijabai kemudian yang kedua belas an-yatayama nafil mimbar ilwasi mencari yang kanan di dalam mimbar yang luas mimbar omboh mimbar duduk itu misalnya itu ini apa kesunahannya kita duduk di mimbar itu sudah mendapatkan kesunahan seperti kesunahan yang pertama kemarin khutbahnya di atas mimbar kalau mimbarnya luas cukup dua orang atau tiga orang milih yang mana an-yatayaman tidaknya milih yang sebelah kanan soalnya kalau milih sebelah kiri akhirnya yang giduk-giduk nyekl yang kanan nyekl mimbar kan tangan kanan tadi disipukkan kepada mimbar seperti itu ya megang mimbar milih yang sebelah kiri duduknya ketika berkhutbah atau berdiri ketika khutbah itu milih ke sebelah yang kiri kirinya orang yang khutbah akhirnya gak hiduk gak sampai tangan yang kanan untuk memegang mimbarnya makanya disunahkan ketika mimbarnya luas milih yang sebelah kanan sebelah kanannya mimbar ya kalau kemarin sebelah kanannya mikrob penaruan mimbar sebelah kanannya mikrob kalau berkhutbah dan mimbarnya luas itu sebelah kanannya mimbar kemudian kesunahan selanjutnya yang ketikabelas ditutup khutbah kedua dengan ucapan astagfirullah li walakum ini biasanya kalau yang sering di khutbah-khutbah biasanya taruh di khutbah pertama ini setelah dan seterusnya kemudian baru duduk kesunahannya padahal ditaruh di khutbah yang kedua yang keempat tidak mengisaratkan dengan tangannya kecuali untuk keperluan ketika khutbah tangan tidak usah melu-melu megang mimbar saja kalau perlu diperlukan misalnya untuk memberitahu orang misalnya ya tidak masalah kalau ada perlu dan itu pun harus diseringkas-tingkas mungkin sampai disini contohkan kalau memang ada perlu ada hajat maka mengisaratkannya itu dengan jari telunjuk jari telunjuk saja yang kelima belas anlayadukkodar darjal mimbar birijlihi awasohu tidak menghentakkan apa undak-undakan apa itu nama bahasanya undak-undakannya mimbar birijlihi dengan kakiknya digedruk neemunggah jepruk jepruk awasohu atau dengan tongkatnya geduk geduk neemunggai itu tidak disunahkan seperti itu apa disunahkan tidak seperti itu disunahkan tidak seperti itu ini yang ada disini tapi apa al-imam ghozali beliau memberikan fatwa sendiri imam ghozali berfatwa kesunahan tentang menghentakkan ketika apa naik ke mimbar dengan kakinya atau dengan tongkatnya geduk itu disunahkan oleh imam ghozali untuk apa mengingatkan hadirinya omong-omongan ikhwiskatini mulai diingatkan supaya didiam yang ke enam belas adamul isra fithania tidak tergesa-gesa di khutbah yang kedua biasanya khutbah pertama itu sampai suhanteng khutbah kedua rukun-rukun di pi dan itu buwantar alhamdulillah cepat nah itu tidak disunahkan seperti itu sunahnya itu tidak tergesa-gesa di khutbah yang kedua bahkan ketika sangat cepat di khutbah kedua hukumnya makru ketika sangat cepat hukumnya makru yang ke-17 kesunahannya bagi si khutib membaca surat gov bagda kiro atil ayah setelah membaca ayat setelah membaca rukun ayat dalam khutbah kan harus ada ayat di salah satu dua khutbah nah disitu disunahkan baca surat gov panjang ini dua lembar kalau tidak memungkinkan seperti di sini tidak memungkinkan sebagiannya dikutip satu ayat atau dua ayat daripada surat gov yang ke-18 bersegera orang yang adhan di dalam ikomat kapan setelah selesai daripada khutbah mubah sorotan langsung jadi Wismari doa si khutib dari khutbah kedua bersegera ngadep santai-santai si si muadhin yang bilal biasanya itu undangnya langsung berdiri ketika khutib sudah selesai untuk melaksanakan komat kemudian kesunahannya bagi si khutib ketika sudah selesai dari khutbahnya kesunahannya yang ke-19 anyubadirol imam padal khutbah ila sholah bersegera bagi si imam tadi itu setelah khutbahnya ke sholatnya bersegera santai-santai pisang nyepak benak no jubai misalnya apa bledem-bledem misalnya jangan ya sunahnya itu langsung setelah khutbah kedua cepat-cepat langsung ke sholatnya supaya apa supaya sampai ke khutbah khususnya kalau di luar-luar itu khutbahnya mulai dukur sampai tujuh atau mungkin lebih daripada tingkatannya itu khutbahnya dukur langsung mudun kesukain makanya disini ketika selesainya khutbah langsung turun supaya setelah khutbah komat la ilaha illallah seperti itu imam sampai di mikrob setelah itu langsung sholat persiapan untuk sholat jumatnya supaya ada kepastian memang mualah terus-menerus antara khutbah dengan sholatnya kan harus kemarin syaratnya harus mualah mualah itu antara rukun kemudian antara dua khutbah kemudian antara khutbah dengan sholat harus ada mualah ini untuk meyakinkan seperti itu bersegera turun setelah khutbah yang terakhir daripada kesunahan yang terkhususkan bagi si khutib dan si imam disunahkan membaca di dalam sholatnya jahron keras surat dua surat al-jum'ah dan al-munafikin surat munafikun dua ini disunahkan rokat pertama surat surat jum'ah rokat kedua surat munafikun kedauan atau gak afal misalnya awil a'lah wal-hoshiyah surat al-a'lah dan al-ghoshiyah bahkan disini walaukan namazbukun fayusan nufiyah kihil jahru wakratu hadiswar walaupun si masbuk nah berarti disini yang kedua puluh ini kesunahannya gak terkhususkan bagi si khutib walaupun makmumnya juga kalau masbuk dia terlambat daripada apa sholatnya daripada imam satu rokaat misalnya nah nambahnya tadi itu membacanya apa yang membacanya surat-surat ini tadi membacanya surat-surat yang ditentukan tadi dan ini kalau disitu aw ya pilihan pilihan memang dipilih kalau gak hafal jum'at dan munafikun ya al-a'lah dan al-hoshiyah atau misalnya di rokat pertama dia tinggalkan memang baca surat jum'atnya misalnya di rokat kedua sunnah baca surat jum'at kemudian surat munafikun do'an yang kedua malian kan sunnahnya itu panjangan yang pertama sholat itu daripada yang kedua rokaatnya gak masalah ini walaupun seperti itu gak masalah karena memang waridnya seperti itu bacaan warid apa kesunnahannya membaca surat setelah fatihah seperti itu jadi boleh atau dibalik misalnya yang pertama keliru membaca surat al-munafikun yang kedua surat jum'at gak apa-apa tujuannya kenapa kok seperti itu supaya gak kosong di dalam sholatnya membaca surat-surat ini tadi makanya ketika di rokaat pertama gak dibaca rokaat kedua dibaca dan diteruskan surat yang ditentukan di rokaat kedua ini daripada kesunahan yang terkhususkan bagi si khotib dan si imam mungkin ada pembahasan atau ada tambahan nanti dari guru kita usad hadiah usad masyidi silahkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih